Project yang akan Anda buat, Anda memerlukan suatu cara untuk mengakses data secara lokal melalui foli kita, melalui web service lokal yang Anda buat. Nah, ini tutorial yang menunjukkan bagaimana caranya. Oke, pertama adalah kita akan membuat web service untuk melakukan query select dari database TOIS dengan nama tabelnya produk yang telah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang langsung saja kita buat PHP baru, Anda masuk ke dalam sub-one atau sejenisnya, kemudian Anda buat file baru di sini, simpan langsung, kemudian beri nama select product.php. Kita simpan di lokasi yang sama, di htdocs subfolder store. Oke, kita buka PHP di sini, ke PHP, lalu kita setting beberapa variable penting. Pertama adalah server name, localhost, username, root, kemudian password, kosong ya. Kemudian, kemudian dollar db name, toys db. Oke. Sebelumnya, yang di add product, Anda juga boleh menambahkan hal yang serupa. Ini saya copy paste, teman-teman. Ini juga saya copy paste. Saya paste ke sini, lalu saya akan mengganti beberapa parameter di sini. Seperti ini, username, root, password-nya, dollar password. Kenapa dilakukan seperti ini? Agar di kemudian hari, jika terjadi ada perubahan password lah, perubahan nama database, nama username-nya, Anda tidak perlu mengganti connection MySQL-nya. Anda cukup mengganti informasi di sini. Memang sebaiknya informasi yang ada di sini, Anda pisahkan ke satu file tersendiri, ya. Kemudian kita include-include-kan saja, sehingga kalau terperubahan kita hanya merupakan satu file, ya. Anda bisa lakukan ini agar memudahkan Anda di kemudian hari. Oke. Connect seperti biasanya, jika error ditampilkan, jika tidak error, maka kita akan melakukan query select, ya. SQL-nya adalah query select, oke. Select all from product. Simpel saja. Ya, Anda mau menambahkan subquery silahkan, Anda mau menambahkan order by, ya silahkan. Oke, dollar c, query, dollar sql. Seperti biasa, query ini akan menghasilkan result, ya. Either true atau false, Anda bisa gunakan if untuk mengecek itu. Tapi di sini saya akan langsung tampung hasilnya, ya. Menggunakan result, oke. Nah, selanjutnya Anda bisa membaca, ya, hasil result ini. Harusnya kalau sukses dia akan berisi beberapa record, ya. Kemudian bisa kita baca. Menggunakan berbagai macam teknik, ya. Kalau di slide menggunakan fetch exoc, artinya kita membaca setiap datanya, kita konversi menjadi array. Oke, cara yang berikutnya ini, saya akan menggunakan cara yang lain, ya. Menggunakan fetch object. Artinya setiap data yang ditarik akan di-convert menjadi object, oke. Nah, langsung saja, teman-teman. Kalau kita panggil seperti ini, dollar result fetch object, seperti ini. Maka hasilnya akan berupa object untuk setiap masing-masing produk yang di-select. Nah, di sini saya akan langsung saja, ya. Saya demo-kan. Saya akan print-R-kan OBG-nya. Apa sih hasilnya? Kemudian saya akan close koneksinya. Oke, teman-teman. Saya akan testing dulu melalui Chrome. Anda buka Chrome Anda. Di sini saya akan akses localhost, store, select, product.php. Nah, hasilnya adalah object, ya. Object dari record pertama, yakni toy story, mainan, toy story, price, dan seterusnya. Kalau Anda lakukan ini untuk yang kedua kalinya, contoh ya, saya copy paste, copy paste lagi, disimpan. Reload, maka Anda akan mendapatkan data yang kedua, yakni transformer, auto-port, rollout, dan seterusnya. Ini data yang kedua. Oke, jadi artinya apa? Setiap kali paste object, maka dia akan mengambil, mengarik data, dan menampilkannya di layar. Oke, oleh karena itu, ini bisa kita masukkan ke dalam iterasi, loop maksud saya, either for atau menggunakan while. Oke, saya akan masukkan ini ke dalam while. Jadi, Anda tinggal ganti ini menjadi while. Oke, artinya dolar OBJ-nya, while dolar OBJ-nya masih ada nilainya, maka kita ambil datanya. Tapi kalau sudah tidak ada nilainya, alias false, maka while-nya akan berhenti. Itu artinya ya. Jadi, apabila OBJ masih ada nilai, dia akan jalan terus, tapi kalau sudah false, dia akan berhenti. Saya akan hapus bagian yang ini. Oke, selanjutnya, saya akan menampung, ya, seperti biasa, ke dalam array. Oke, jadi di sini, dollar records sama dengan array, dollar records kotak-kotak sama dengan dollar OBJ. Ya, jadi setiap record, hasil record dari select out from product ini, dari result ini, kita tampung ke dalam array records. Kenapa? Karena saya mau mengeko json encode dollar records. Seperti ini. Jadi, saya mau menampilkan hasilnya ke dalam bentuk json. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kalau Anda lihat siku besar, apa itu? Siku besar adalah json array. Jadi, awalnya pasti json array. Oke, nah, di dalamnya, di dalamnya ada dua indeks, dua elemen yang berbentuk objek besar. Di dalam objek besar ini ada propertinya. Oke, jadi Anda harus tahu strukturnya agar Anda bisa baca melalui Android Anda. Oke, nah, sudah beres. Sekarang saya mau membaca di program server. Oke, di program server-nya saya rasa sama seperti tutorial pertama. Saya kembali lagi ke main activity. Nah, di bagian ini saya akan meng-comment. Meng-comment yang thing request yang tadi kita buat. Saya comment dulu sementara. Kemudian, saya akan ubah ini menjadi select product. Oke. Tunggu sebentar ini. Saya hapus saja ya. Oke. Kemudian, seperti biasa, saya akan bikin string request sama dengan request. Request.method.post. Enggak penting ya, karena kita enggak ngirim data apapun ya. Perhatikan di PHP Anda, tidak ada suatu program untuk membaca data dari voli kita. Enggak ada. Kemudian URL yang dituju. Kemudian response sukses. Seperti ini, oke. Untuk response suksesnya, kita mau tampilkan di txtresult. As usual, txtresult.txt sama dengan it. Oke, sedangkan kalau error, ya Anda lakukan yang sama, txtresult.txt sama dengan it. Nah, ini enggak boleh it, tapi harus di convert menjadi toString. Oke, karena it di sini adalah string, maka enggak masalah tanpa di toString kan. Kalau di sini, ini objek ya, voli error. Ini sebuah objek, bukan string. Maka kita convert menjadi toString. Oke, build-nya sukses. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Sebentar lagi. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini, txtresult-nya menampilkan json. Ya, sama persis dengan website yang Anda lihat sebelumnya. Anda lihat, pertama-tama adalah kurung siku. Ini artinya json array. Ya, artinya kalau membaca kurung siku ini, Anda convert dulu objeknya menjadi json array. Oke, langsung saja ini saya hapus. Nah, json array dalam kurung it, kita simpan ke variable yang namanya json array. Atau array gitu saja, ya. A-R-R. Nah, kemudian di dalam array-nya ada dua item, ya. Itemnya berbentuk objek. Maka di sini saya akan lakukan for, i in 0 until ARR.length. Jalan dua kali ini. Kemudian untuk masing-masingnya, ARR.getJsonObject. Kenapa menggunakan getJsonObject? Anda lihat, ini kurung-kurawal, kan? Berarti ini adalah the whole object. Untuk mendapatkan the whole object, Anda pakai getJsonObject dengan indeks i. Ya, ARR-R-nya adalah array json array, dan di dalamnya kita ambil masing-masing objeknya menggunakan getJsonObject index ke i. Oke, kita tampung ke dalam bentuk obj seperti ini. Oke, untuk mendapatkan properti masing-masing, misalkan nama dan harga, maka Anda bisa panggil obj.getString. Oke, dengan nama propertinya name, seperti itu. Oke, kemudian obj.get, sebentar, ini saya cek dulu. Ini string juga ya. Tunggu sebentar. Ya, string juga. Obj.getString. Price. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini saya simpan di str, variable string. Kemudian saya pisahkan cookie ya. Saya plus di sini ya. Nah, hasilnya tentu saja saya mau append-kan ke text result, str. Alternatifnya Anda bisa menggunakan list. Ya, activity list, no problem. Oke, saya akan jalankan lagi. Ini hasilnya, teman-teman, hello board. Ya, saya lupa hapus hello board-nya. Toy story, harganya sekian. Kemudian data ketua adalah transformer, harganya sekian. Agar text-nya pindah baris, Anda bisa menambahkan plus escape N ya. Black back slash N. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Alternatif lain, Anda bisa bikin kelas, produk, untuk menampung data produk mainan ini. Kemudian Anda bisa masukkan ke dalam, apa namanya, adapter, re-adapter. Lalu ditampilkan dalam bentuk list view. Itu bebas ya. Silakan dicoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati.